Intro Pemirsa saat ini industri pembuatan alat pertanian berkembang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, proses, dan teknologi material. Selain itu, peningkatan mutu produk yang dihasilkan dengan cara memperbaiki sifat-sifat fisik dan mekanik dari bahan tersebut juga harus selalu diperhatikan. Pada sektor industri padi besi desa Kiping kecamatan Gondang Tulung Agung ini, semua pekerja maupun sumber daya manusianya juga dari warga setempat. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan kerja bagi warga Tulung Agung itu sendiri. Untuk kerajinan besi, pandai besi yang ada di desa Kiping kecamatan Gondang, itu produksinya memang sudah mengembuh sampai pasar nasional. Di antaranya juga produksi cangkul, di mana cangkul ini dikasih, cangkul merah putih. Ini karena mereka juga sudah mendapatkan binaan langsung dari kementerian, yaitu dari kementerian perindustrian, dan kementerian perdagangan, di mana mereka dilatih untuk membuat cangkul merah putih, yang dinamai cangkul merah putih, dengan teknik-teknik yang sudah modern. Sehingga mereka di dalam membuat bentuk-bentuk cangkulnya, sampai dengan mata cangkulnya, sampai dengan cara finishing-nya, itu mereka diberikan pelatihan secara khusus, dan itu sudah mendapatkan pesanan banyak dari berbagai pulau di luar Jawa. Sehingga mereka perlu kita lakukan pembinaan untuk menumbuh kembangkan usaha percangkulan. Dengan besarnya jumlah pelaku UMKN, di Kabupaten Telung Agung, dampak pandemi akan sangat dirasakan oleh mereka, serta kemudian dapat menghambat bertumbuhan perekonomian nasional. Dalam program besar penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN, untuk merespon dampak pandemi inilah, pemerintah memprioritaskan dukungan terhadap UMKM. Hal itu tampak dari adanya alokasi anggaran khusus untuk mendukung UMKM, mengingat UMKM merupakan sektor pendorong ekonomi yang terbesar. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM itu merupakan pendorong yang sangat besar di Kabupaten Telung Agung di dalam rangka menumbuhkan perekonomian sektorial yang ada di Kabupaten Telung Agung. Oleh karena itu, bagian perekonomian dan set daerah Kabupaten Telung Agung, kita tidak segantikan turun ke bawah untuk memantau secara langsung pertumbuhan perekonomian yang ada di UMKM sesuai dengan bidang tugas atau usaha yang diperluti oleh peraku usaha itu sendiri. Prioritas dukungan terhadap UMKM juga tampak dari upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan. Selain Kementerian Koperasi dan UKM, berbagai kementerian memiliki program khusus terhadap UMKM, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perindustrian dengan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Telung Agung. Berbagai kebijakan dibuat dengan tujuan untuk menyelamatkan sekaligus membantu UMKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional yang mengarah kepada sektor UMKM. Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 ini saja, yakni sebesar Rp695,2 triliun, sejumlah Rp123,46 triliun dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM. Jumlah tersebut dialokasikan untuk lima kegiatan, yakni subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, PPH final UMKM ditanggung pemerintah, serta pembiayaan investasi kepada kooperansi melalui lembaga pengelola dana bergulir kooperansi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Pusat bersama pemerintah Kabupaten Telung Agung bersama Bank Plat Merah telah melakukan penempatan dana berpunga murah. Hal itu dilakukan untuk membantu bank tersebut dalam rangka restrukturisasi dan menurunkan kredit baru kepada para pelaku usaha UMKM, salah satunya untuk UMKM Pandi Besi Kabupaten Telung Agung. Tidak sampai di situ saja pemirsa, pemerintah juga memberikan program subsidi bunga untuk pinjaman kredit usaha rakyat untuk para pelaku usaha UMKM. Di dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, pemerintah terus komitmen dalam memberikan subsidi bunga bagi UMKM untuk membayar cicilannya. Kemudian bentuk kontribusi bantuan pemerintah terakhir juga ditandai dengan peluncuran bantuan presiden produktif untuk UMKM, di mana masing-masing UMKM diberikan bantuan senilai 2,4 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!